Intro Demi mempermudah masyarakat dalam urusan kesehatan, pemerintah Kota Bengkulu dan Palang Merah Indonesia bekerjasama untuk mempermudah masyarakat donor darah. Wakil Wali Kota Bengkulu, Deddy Wahyudi, menggelar rapat bersama pengurus Palang Merah Indonesia Kota Bengkulu terkait penyusunan program kerja salah satunya adalah program sedekah darah di Ruang Rapat Bagian Umum Setda Kota Bengkulu, Senin 31 Januari 2022. Hasil dari rapat ini yakni PMI Kota akan jemput bola di lingkungan masyarakat bagi yang ingin mendonorkan darah nantinya. Dan juga, Deddy akan merencanakan adanya kerjasama antara Duk Capil dan PMI agar dapat mempermudah mendata masyarakat dari tempat tinggal dan golongan darah, sehingga masyarakat dalam mencari pendonor darah tidak merasa kebingungan. Tadi kita rapat pengurus PMI Kota Bengkulu. Rapat ini adalah yang pertama kita menyusun program kerja. Yang kedua, titiknya PMI itu adalah ketersediaan darah. Kedepan kita akan mengusahkan tidak ada lagi masyarakat yang butuh darah harus bingung kemana-mana. PMI ideanya harus menyediakan darah itu tersedia. Nah, maka dari itu, untuk keterjadian darah tadi, maka kita semua diharapkan untuk bersama-sama donor bagi yang sehat. Nah, gerakan donor ini kita bikin label yang baru namanya sedekah darah. Jadi ada gerakan sedekah darah. Gerakan sedekah darah itu adalah bagaimana kita yang punya badan yang sehat, kita beramal dengan sedekah darah. Nah, ini yang akan kita kampanyekan langsung oleh Bapak Wali Kota dan AKP. Turut hadir dalam rapat ini, Asisten 3M Husni, Kepala BPKAD Yudi Susanda, Ketua DPRD Suprianto, Wakil Ketua Komisi 3 DPRD Dedianto, Pengurus dan Relawan PMI Kota Bengkulu. Oki, HDTV, melaporkan.